Jangan lagi kita berpikir Islam ini agama yang susah, miskin, melarat, Nabi Muhammad itu orangnya miskin, bajunya jompang-camping. Ini Muhammad dari mana? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor ontak, kata Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahik Al-Makhtub. 20 ekor ontak, 1 ekor ontak paling murah, 35 juta, itu pun ontak-ontak yang kena kurap lah itu dah. 35 juta kali 20 ekor berapa? 700 juta anak muda umur 25 tahun menikah sama janda, maharnya 700 juta. Kaya apa miskin? Banyak ibu-ibu yang menyesal, kenapalah baru tahu sekarang. Kok tahu? Dulu minta, balik ke rumah ngamuk-ngamuk aja sama abang. Menyesal laku abang, dulu minta seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Tengok lah, sudah lapuk terlekung itu dah. 700 juta mahar Nabi menikah dengan Khadijah. Kira-kira kalau ada anak muda maharnya 700 juta. 700 juta berapa mobil sedar itu sekarang? Mahal maharnya. Ustaz Zaman, saya mau nikah. Berapa maharnya? Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, Tunai. Itu zaman saya dulu. Zaman anak-anak muda ini sekarang. Oh, kupin engkau dengan Bismillah. Dasar tak bermodal. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman, Tunai. Begitu selesai menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allama Al-Quran. Khalaqal insan. Allama gulbayan. Apa kata ibu mertua? Sedapnya suara menantu kita itu ya bang? Iya. Begitu mereka tengok di kamar, rupanya Sidi. Begitulah rupanya anak-anak muda ini sekarang. Tak yakin kita dia pandai mengaji. Apa ibu yang diudahkan Allah SWT? Setelah ekonomi umat ini bangkit, barulah cerita politik ini, anggota-anggota legislatif, kalau sudah menengok banyak begini, oh dia udah, eh ini tiga kursi ini katanya. Maka kita kalau ramai, kita punya bergaini. Kalau sudah ramai, kita bisa menentukan suara. Kalau di satu kota itu ada seribu masjid. Seribu masjid. Berapa masjid? Seribu. Masjid itu seribu, jamaahnya cuma tiga ratus. Jamaah? Oh jamaah. Jamaahnya cuma tiga ratus. Tiga ratus kali seribu. Berapa? Tiga ratus ribu. Maka tiga ratus ribu, kita bisa memilih bupati wali kota untuk duduk. Maka ketika datang calon bupati wali kota, para bapak-bapak pimpinan masjid sekalian, maukah mendukung saya, bak kontrak politik dulu. Bapak mau kami angkat jadi bupati? Iya. Ini materi enam ribu. Kalau bapak nanti duduk, satu, bapak akan perjuangkan perda zakat. Karena zakat ini akan membangkitkan pinjaman. Tanpa bunga. Mau? Iya lah kalau gitu. Dua, kalau bapak duduk nanti, bapak akan mengeluarkan perda syariah. Macam Aceh. Bisa Aceh. Aceh keluar perda syariah. Perempuan tak boleh duduk ngangkang. Karena kalau duduk ngangkang, masuk angin. Datang bule-bule dari Jerman, mandi mereka di pantai Aceh. Bule menengok. Bule yang perempuan, yang laki-laki pak leh. Dia bukanya celahan ajibnya, dia buka baju, mandi mereka di pantai Aceh. Oh, datang W.H. Apa itu W.H.? Wilayah Hisbah. Polisi syariah Aceh. Datang W.H. Membawa kain sarung. Sarung. Oh, maka sarung. Bule and pak leh, come here. This is for you. This is Islamic clothes. Ini pakaian Muslim. Pakai-pakai. Akhirnya bule tadi pun berkain sarung lah. Dan tak boleh mandi sembarangan sini. Ini negeri Islam. Bisa kita punya tawar-menawar. Apa namanya? Perda syariah. Kalau bapak duduk nanti, maka bapak akan perjuangkan masukkan lima pelajaran agama dalam sekolah umum. SMP, SMA, masukkan. Bisa? Bisa. Kalau kita punya jamaah yang solid, keseimbangan antara solid dan solat. Mantap. Mantap. Itu namanya serangan susulan. SMP, SMA, 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 SMA Terima kasih.